Intro Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan, Jumat 12 Oktober 2018 berperan langsung sebagai inspektur upacara dalam pelaksanaan serat rima jabatan kasat reskrim di jajaran Polres Dairi. Acara digelar di Aula Kamtip Mas Polres Dairi sekira pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pejabat yang melakukan serat rima jabatan ialah kasat reskrim Polres Dairi AKP Doli Nelson Nenggolan SH kepada AKP Jenggel Nenggolan SH. Kapolres Dairi dalam arahannya mengatakan mutasi di jajaran Polri adalah hal yang biasa untuk kepentingan dalam dinas kepolisian. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada kasat reskrim yang lama dan mengapresiasi kinerja beliau selama ini. Kapolres Dairi juga berharap agar kasat reskrim yang baru dapat melanjutkan tugas dengan lebih baik lagi. Usai melakukan upacara serat rima jabatan, AKP Doli Nelson Nenggolan terlihat menggelar pertemuan di ruangan satreskrim dengan seluruh personil satreskrim. Beliau menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama yang baik selama menjabat. Suasana hangat terlihat saat seluruhnya saling bersalaman dan foto bersama. Sebelumnya dalam pidatonya di Aula Kamtipmas, Doli mengatakan bahwa dari sekian tempat bertugas yang pernah dia jalani, hanya di Polres Dairi lah dia melihat ada rasa kekeluargaan yang sangat baik. Doli juga mengatakan bahwa dia sudah menganggap seluruh personilnya sebagai keluarganya sendiri. Doli sendiri dimutasi sesuai surat telegram Kapolda nomor ST-1205-X-KEP-2018. Tertanggal 5 Oktober 2018, AKP Doli dimutasi sebagai panit 1 unit 1, subdit 4 di Reskrimum, Spolda Sumut. Dari Kabupaten Dairi Angel Banjar Nahor di tvnews.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!